Inilah kondisi air di alur percos yang berada di kawasan Suwaka Rino Sumatera SRS Aceh yang nantinya akan dijadikan sebagai kawasan untuk perlindungan ataupun perkembang biakan badak Sumatera. yang akan dimasukkan ke lokasi ini. Ini alurnya terlihat geruh airnya berwarna coklat. Kalau ingin meminumnya disarankan untuk dimasak terlebih dahulu. Tidak ada pilihan air minum lain selain dari alur ini. sehingga sangat disarankan airnya harus dimasak supaya terhindar dari mikroba-mikroba yang ada di dalam air. Jadi perjuangan sebagai ranger tidaklah mudah. Mungkin orang-orang di kota tidak akan mau minum air yang seperti ini. Itu terlihat bekas kem yang dulunya digunakan oleh para pelaku pembalakan liar atau illegal logging yang sudah tidak berkegiatan di lokasi ini. Karena kawasan ini sudah dijadikan sebagai kawasan suwaka badak. Kem ini kadang-kadang digunakan juga oleh tim ranger yang berpatroli di kawasan hutan ini. Kawasan hutan ini masih lumayan bagus. Kondisi tanah disini cenderung berlumpur. Dan becek di saat musim penghujan. Masih terdengar suara dari serangga hutan di lokasi ini. Karena hutannya memang masih bagus. Terlihat alur yang berada di hutannya. Nampak tenang. Aliran airnya santai. Tidak deras. Di dalam alur ini banyak ikan-ikan yang bisa dipancing. Ataupun dijalah. Ataupun ditangkap menggunakan jaring. Yang penting ditangkap secara alami. Tidak menggunakan bahan-bahan kimia, racun, strom, atau bahan yang dapat merusak daripada ekosistem yang ada di dalam alur ini. Mudah-mudahan kita berharap hutan di sini akan tetap terjaga. Tetap lestari. Tetap lestari. Sehingga sakwanya pun bisa hidup dengan tenang. Tetap lestari. Tetap. Terima kasih.